Masya Allah, kasihan bapak ibumu oleh nyambut gak sulit mudah gak ada kesulitan sama sekali manusia dimuliakan oleh Allah karena diletakkan di organ tibunya ada akal, ada hati ada ruh, ada jasad ada individual ada keluarga, ada sosial sehingga manusia ini luar biasa baik-baik saja baik-baik saja berisik telinga saya gak ada yang sulit semuanya mudah kenapa santri-santri banyak yang gak berhasil kamu jangan langsung ngomong gini godo-godar itu namanya orang putus asa seakan-akan nih hidup kamu kamu serahkan semuanya sama Allah nanti kalau kenyang-kenyang sendiri lalu kamu gak makan kalau alim-alim sendiri lalu kamu gak belajar saya mungkin gak bisa pindah ke sini mungkin gak mungkin kalau usaha ya gak nanti kalau pindah-pindah situlah pindah-pindah sendiri gak jadi kamu itu pindahkan usaha paham jadi yang artinya kamu itu bisa alim bisa pandai sayang-sayang kamu itu gak usah apalagi model kamu seperti itu cara belajarnya ini metodologi Allah Arba'in finahmi wa sarfi wa luhu itu dipelajari dipelajari cukup satu hari siapa bilang sampai matuluh hari ini usaha tadi Arba'in ini Arba'in karena amat tidak harus 40 hari yang dipelajari cuma satu halaman doang iya satu halaman tapi nomor-nomor itu kenapa ya nomor-nomor ini kan banyak itu namanya putus asa belum-belum kamu mengatakan banyak coba katakan sedikit nomornya cuma satu tiga ini satu atau dua satu tempat ini satu atau dua satu tempat ini satu atau dua satu 33 ini satu atau dua satu lah ya kok jadi lucu kamu katanya banyak padahal satu kita orang diberi akal oleh Allah apa kamu gak mikir semua yang ada ini ada tanda-tanda wujudnya Allah bagi kamu-kamu yang mau berfikir semuanya ini bisa kita fikir lalu kita masukkan di dalam hati mudah-mudah mudah gak sulit ini itu metodologi metode metode itu cara untuk memahami nahu syaraf dia cepat kalau jurumnya lama yang sih yang gak lama cepat yang asli tak terangkan satu hari itu katakan kalimriti itu lama yang nanti cepat yang sistem model ngajarmu seperti itu satu hari satu nattom yang bisa lama apalagi kamu-kamu sedikit-sedikit libur sedikit-sedikit libur kalau piala dunia libur kalau bel-belian libur malah pondo itu di mana no bear no bear itu nonong bare itu nonong nanti kalau Indonesia kalah sakit hati ya gak dulu saya pas mondo itu kalau ada piala dunia aulahnya pondok saya ini puan mehkul gemuruh nyampe-nyampe saya di kamar pedal kamarku sama aulahnya ini suara gemuruhnya nyampe terdengar saya pengen mandi saya pun masukkan di bebetan santri 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 cekalan sabun nyampe wadah khusus itu gak santri anak kos pakai kaos di waktu itu ada no bear nonton bareng piala dunia romoyah itu ini ngarep di saya di belakang saya juga ikuti nonton bukan nonton sepak bolanya nonton manusianya itu loh kok aneh banget yang ditonton itu apa gitu loh kenapa kenapa jadi sulit memasukkan bola kenapa jadi sulit kalau pengen mudah untuk memasukkan bola nanti nunggu kalau permainan sepak bolanya selesai ya kamu masukkan terus ya gak mudah apa sulit mudah dunia ini mudah kenapa jadi sulit guys kenapa jadi sulit guys aneh kan guys lalu terjadi bermungsuhan seperti itu loroh hati sakit hati kalah asem duk saya itu nyampe di WL kiyai tolong didoain semoga di Indonesia ini menang tak betin ya semoga Indonesia kalah alhamdulillah kalah tenang kemarin sih pas sama Korea itu minta ya semoga menang tak gitu kan lebar menang kan kalah berkalah menang bermenang kalah berkalah menang kan kalah menang kalah menang kalah mati hidup mati dulu kamu mati terus hidupkan oleh Allah terus mati bermati apa hidup yang asli itu metode ini mudah yang penting yang penting itu otak kamu itu digenahkan supaya otak kamu itu digenah jangan masyarakat jangan dosa jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah jangan makan yang haram jangan minum yang haram jangan memakai baju yang haram jangan duduk di tempat yang haram kalau semuanya itu kita netralkan dari perbuatan yang tidak diriduh oleh Allah tentu hidup kita enak nyaman yang dibakar cuman kalimah doang apa kalimah ucapan yang satu ucapan yang satu kalau ada kalimah satu kumpulin kalimah lagi kumpulin kalimah lagi namanya kalim apa kalim berapa kalimah mana beritnya wasmun wafil untum ma'ar funil kalim kumpulan kalimah tiga ke atas itu namanya kalim muflupnya kalim namanya kalimah apa kalimah ucapan yang satu apa kaul ucapan ucapan kaul sama kalimah lebih umum mana kaul bagaimana beatnya wakil mat kalimah tun kumpulin kalimah 40 hari itu katam itu alfiah itu usah dipenduskan 2 tahun 2 tahun ngadari ratna-nanah ada bel-belan berang nanti aku berokan gak ada jadwal bel-belan kalau ada santri bel-belan langsung saya tak kebel kenapa seperti itu ritual apa sepak bola itu awal terjadinya sepak bola itu yang asli ritualnya ritualnya orang-orang penyembah kepala zaman dulu itu ada sebuah masa dimana di saat itu sebuah persembahan penyembahan Tuhan-Tuhan mereka dengan cara nyepak-nyepak kepala manusia zaman dulu lalu kepalanya diganti bel gindola nyembah kepala pedukaro itu kalau ada orang mati zaman dulu itu remi kiu-kiu kematian kemudian dirubah oleh para ulama dengan mitoni apa tahlilan ini dulu tahlilan cuman dulu itu kalau orang kemakom misalkan ini meratapi makom silvi meratapi paduai suami suamiku siapa yang memikirkan aku siapa yang membelai aku ada kangkang lewat sabar sabar masih ada aku mudah kan apa kalimat ucapannya yang satu kalimat ada semitian bagaimana beratnya kalau isim isim seperti contoh namanya apa kalam namanya apa kalam apa kalam babat yang tersusun serta berbaik dia dia menggunakan bahasa seperti contoh istakin istakin istiqomalah kau karena istiqomalah yang menjadikan orang itu keramat berhati ke caputri terus berhati ke caputri terus akhirnya untuk kiriman bagi hasil sedikit-sedikit dirim pulsa kira-kira orangnya ketarik gak ketarik ketarik nanti mau narik hatinya cahaya kecil kau kau usah gak ngerakuin dosa paham lu sudah kok dosa iya sudah kok nyasipah kalau hatinya terus terpikat iya apa gak terus banunui terus hatinya terpikat ya iya kan ya makanya kalau pengen sedekah ke jenda-jenda tua jangan jenda-jenda muda kecuali kalau pengen menyantu niatim piatu kalau pengen menyantu niatim piatu sebagaimana firman Allah itu dengan cara menikahi ibunya yatim piatu yatim piatu ini gering-gering akibatnya kalau yang 10 anak yatim yang tidak jangan membuat yatim piatu kamu yang gemuk yatim piatu ini yang kurus-kurus kalau pengen menyantuni yatim piatu caranya santuni ibunya ada dua kemungkinan satu nyubsidi ibunya terus-menerus nomor dua menikahi ibunya kalau menikahi ibunya kan secara otomatis kamu menikahi sama Sylvie kan secara matematis kamu sama saja merawat sama Karina kamu anak Sylvie kan akhirnya siang ngantung aneh peraisin karena anakmu apa kalam bagaimana badnya kalam mona lambung movie tunggas lagi ustaz saya ini masih kecil mau dosa masih satu tahun baru satu tahun kok alvia kamu gak di arbain tak tunggu sampai kamu katam kamu gak katam katam eh saya nunggu kamu sampai kamu bisa kamu gak bisa bisa kamu saya nunggu kamu sampai naik kelas kamu gak naik naik benteng kalau ada 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 seorang murid kelas satu gak pinter jangan tidak dinaikkan tetap dinaikkan kelas dua goblok ya tetap dinaikkan seumpamanya saya menteri pendidikan akan melakukan seperti itu benteng kalau jembok ngawak terus wah veral kelas 6 SD coba gak naik kelas sampai 12 sekali coba wah kamu itu kadang-kadang kebodohan orang itu menjadi keberkahan untuk hidupnya kamu-kamu neng kamu-kamu neng kalau kamu bodoh kan gampang diapus bujumu coba maaf ya saya kerja ini tadi mandurnya gak dapet gaji ya mas gak apa-apa karena kamu goblok bagaimana jika kamu pinter kamu bisa nyadap hp-nya suami mas ini apa ini paham betapa barokahnya kamu-kamu kalau bodoh tapi bodoh tidak boleh di usahakan jangan diusahakan artinya mau jarak ya harus belajar kok dumat ini saya tetap goblok memang kodok-kodar kalau sudah kodok-kodar akan diampuni oleh Allah ya enggak apa kalimat ada berapa kalimat sebutkan bagaimana betnya wah pintar pintar kalam itu lafat yang tersusun serta berfaikat dengan bahasa arah atau disengaja bagaimana betnya siapa musanif al-fiah shayh muhammad bin abdullah bin malik bin ahmad semua mau buat shayh muhammad bin abdullah bin ahmad bagaimana betnya kolamu ahmad lu maliki ahmad roh bin lah hoi roh maliki usah ini santai baru justru santai baru langsung pinter kamu itu rasa klik langsung profesor dokter bentam bentam am guys saya kalau ngajar ada aneh kenapa saya aneh pikiran kamu yang aneh ya gak ada orang gila kenapa gila pikiran kamu yang gila akibatnya melihat orang gila kalau kamu cara padangnya gak gitu insyaallah gak gila semuanya waras semua eh ini gila apa waras ini tidur kalau malam matahari jajah terbit matamu malah tenggelam entam eh dengerin dengerin kadang-kadang ada kalam tapi tidak dinamakan kalam tapi dinamakan kalimat semisal ya ada lafad namanya kalimat apa kalimat syahadat orang jawa berhubung lidahnya seperti itu membacanya bukan kalimat syahadat tapi kalimat kalimat sado paham kalimat kalimat sado kalimat sado itu artinya kalimat syahadat sebab lidahnya orang jawa itu agak gimana itu malah jadi belbelan ya gak gufaro Allah akan mengambuninya malah jadi gaburo kalau nama saya Muharrar malah jadi di kolor ya bang kemarin itu ada orang ada orang menyampaikan kiai orang ini lumpuh gini kamu ngerti kenapa dia lumpuh gak ngerti kenapa orang itu telah menghina saya di media sosial masya Allah kiai gitu ya iya suruh datang kalau mau barok minta maaf langsung lumpuhnya sembuh total masya Allah masya Allah masya Allah masya Allah singasih orang kok menghina saya paham rasulullah rasulullah barang siapa yang nyakiti kekasihku maka aku akan menabuh genjang perang kamu itu yang taat yang taat kalau pulang pamitan kalau pamitan sama saya cukup VA ramah salah ini sering VA ke saya saya dapat kiriman dapat kiriman berapa seratus lima puluh juta oh ya enggak enggak pilih mana nyofer nyofer siapa siapa yang enggak punya uang siapa siapa yang enggak punya uang enggak punya uang siapa ada yang enggak punya uang siapa kamu enggak punya uang enggak punya Ferdi kan 150 butuhmu tak beri uang 150 ribu nanti yang 50 ribu kalau ini kamu ngerti uangnya sini 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 50 ribu 50 ribu siapa lagi yang gak punya uang siapa kamu gak punya uang siapa yang gak punya uang lagi siapa yang gak punya uang lagi kamu gak punya uang jadi nanti kalau ada pengumuman siapa yang gak punya suami pasti gak cengong santai-santai kadang-kadang kalam itu dinamakan kalimah seperti contoh kalimah tawhid bagaimana bunyi kalimah tawhid la ilaha illallah bagaimana bagaimana kalimah kalimah syadat jadi kadang-kadang kalam itu dinamakan kalimah bagaimana fitnya pinter-pinter gimana gak pinter cara belajarnya santai al-mubarak sebagaimana cara belajar rasulullah s.a.w. dengan malekat cedril tanpa buku tanpa kitab tanpa pen langsung lepas tangan hebat kan hebat nih pondok se-indonesia yang cocok dengan pembelajarian rasulullah s.a.w. 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 bisa gak guys kan biasanya kalau ngaji-ngaji kan dengungan buku itu kalau santri gak bawa buku dimarahin kiainya di al-mubarak malah disanjung al-ilmufis sutur lafis sutur ilmu itu ada tidak ada tidak di kertas jauh lebih baik kamu hepal lalu gak bisa hilang daripada di kertas lalu gak pernah kamu baca bentar wampang eh dengerin dengerin apa isim apa wil apa kurup ada kalimah semuanya sebut kan bagaimana betnya itu di al-fihah itu biljari dengan tenger dulu al-fihah nanduman orang jurut kok wirang genal nanduman kan seperti itu gak diurutkan kalau diurutkan malah orang gena dan nanduman itu gak diurutkan dan apalagi masalah paham 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 coba coba ada lagu begini dibalik kerudu wajahmu tersembunyi masak wajahnya tersembunyi jadi kerudungannya pakai kerudungannya pakai keresek tersembunyi kelihatan tersembunyi malah bentuknya kayak kucing kau cantik alami ini perempuan ini perempuan masya Allah ciptaan ini gusi Allah itu dirubah nah dapurmu makanya suami banyak yang mati lebih dulu dan suami-suami itu rata-rata kurus suami duduk di sampingnya istri seperti angka 10 istrinya yang 0 suaminya yang 1 suaminya sering dibentak-bentak istri tinggal menerima uang ngeluk-ngeluk ngecomel gimana ta kok cuman segini gak cukup besok lagi jangan segini 100 ribu gak cukup besok itu 500 ribu itu anak butuh ini butuh ini butuh ini kita cuman anak saja kucing kita juga bengkutu makan kalau gak mampu memberi makan kucing rasa yon-yon kucing bengkutu makan bengkutu makan aku dinasihatin suaminya malahan enggak enggak terawat kucing bagaimana kucingnya ini termasuk sering dibelai kalau ada kucingnya kan kucing sering dibelai aku pada akhirnya suami itu banyak yang kurus jadi apa itu nantium itu seperti itu apalagi nantiumnya itu sanjungan-sanjungan anta samsun anta baderun seulat jatuh gak masuk kanjik nabi kucing alam blolo'i ya enggak asm taigui ya enggak wai rasulullah engkau seperti matahari blolo'i eh jebul-jebul makna daripada matahari adalah bermanfaat untuk semuanya ya enggak yang disinari matahari kira-kira orang taat saja apa orang mahasiat juga dapat sinar orang mahasiat juga rasulullah seperti itu makanya cara berpikir itu sengera masuk kanjik nabi kucing matahari blolo'i fintam oke guampang dengerin dengerin isim apa isim nama tanda-tanda kalimat isim ada tujuh fintam bener apa fiin terja tanda-tanda fiil ada empat tingkat-tingkat tanda-tanda fiil ada empat saput satu fa'il tak fa'il tak fa'il itu seperti contoh derup tak engkau memukul ta'il kan fa'il kan derup ti engkau perempuan memukul itu namanya tak fa'il paham paham nomor dua tak tak nisakina dorobet wanita telah memukul itu tak tak nisakina tiga yang mohanas mohkotoba idribi yang mohanas mohkotoba empat luntokit lubashir aku bilang aku bilang itu fiil aman kemarin saya ngomong fiil munduri salah wajar kalau saya nerangin salah berarti saya manusia bukan malaikat kalau ada orang yang melakukan kesalahan berarti manusia kalau gak pernah melakukan kesalahan berarti malah ikat manusia itu yo salah yo benar yo benar yo salah paham tu tanda-tanda kelima fiil ada sebutkan ta'il tata nisakina bagaimana beatnya ditapa'al tawa'atat kwayat ali wanuni'at bila'nafi lonja'jari konra cepat pinter pagi hari alvia siang hari alvia sore hari alvia malam hari alvia alvia wampang dengerin dengerin apa kurup apa kurup tanda-tanda kelima kurup tanda-tanda kelima kurup apa kalimah huruf itu karakternya ada tiga ada yang bisa masuk pada isim dan fiil seperti contoh hal hal zedun ko'imun apakah zed berdiri ini ada hal masuk pada isim hal zedun ko'imun zedun isim gak isim ko'imun isim gak isim kadang-kadang hal itu masuk pada fiil hal koma zedun hal koma adakah berdiri koma isim apa fiil fiil apa yang tau ada kalanya yang kalimah huruf masuknya cuma pada kalimah isim seperti contoh fiil alladhi asro bi abdihi laylam minal minal masjidim min itu kalimah isim iqtakaftu aku beritikaf fil masjidi di dalam masjid gak boleh kamu iqtakaftu fi koma gak boleh harus dirangkai dengan isim ada kalanya yang wajib masuk pada kalimah fiil seperti contoh lam lam itu adalah kalimah huruf yang tidak pernah terdengar terlihat teraba di kalimah isim selalu di kalimah fiil ada yasam kemasukan lam menjadi lam yasam ada yang teribu kemasukan lam jadi lam belum pernah lam zedin belum pernah phantom tanda-tanda kalimah huruf apa contohkan hel bi lam bagaimana betnya si si mal ar bu kaya wapi wal lam mudah ilmu pancet menggunakan terus assalamualaikum ustaz saya mau berkunjung oke paham ya tanda-tanda kalimah semuanya 7 tanda-tanda kalimah fiil tanda-tanda kalimah tantam tanda-tanda fiil sekarang fiil fiil ada fiil ada sujan mandi mandi tanda-tanda fiil mandi patut 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 bagaimana fitnya hamis nomor 2 fiil mundori apa tanda-tanda fiil mudori kemas suan oram atau patut lam tanda-tanda fiil mudori kemasukan oram mudori apa ada fiil mundori tanda-tandanya kok kemasukan oram mudori berarti kami gak moco yasam yasam ini fiil mundori disitu ada oram mudori belum terdengar ulama yang mengatakan seperti itu rumah sama aku gak ulama kamu anak minajah rumah sama ulama karena anak ini gak ulama kalau disini gak ada ulama akmal gak modok kesini datuk tadi tanda-tanda fiil mudori apa bagaimana kalau di alfiayi menunjukkan mana perintah dan patut bagaimana perintah Oke kita lanjut ya Kalimah isim ada dua Kalimah isim itu matni sebab menyerupai dengan kalimah huruf Bagaimana update nya Kadang-kadang ada isim menunjukkan mana perintah Kadang-kadang ada isim menunjukkan mana perintah Namun tidak bisa dimasuki tanda-tanda kalimah fiil Itu namanya isim fiil Isim fiil Ada isim fiil Ada berapa isim fiil Ada berapa isim fiil Sebutkan Jervain ada gak Jervain ada gak Jujurnya ada gak Jervain ada gak Jervain ada gak Jervain ada gak Enggak Enggak ada Ada namanya fiil Contohkan Tufin Allah Ada isim fiil Amar contohkan Amin 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 Sohaya Apa isim fiil Amar Isim fiil Amar itu Kalimah isim yang menunjukkan mana perintah Namun tidak bisa menasuki Nontaukin Mubasyid Bagaimana bennya Alhamdulillah 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 Wampang Coba Lanjutkan Lanjut 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 Jangan ada terjemahnya caranya Yang ada terjemahnya Mbah Konegwi sama Mecid itu Ninggunianu Ningguni Ngingin nginiki Ngingin nginiki Ngingin nginiki Yang terjemah Ayo Mbah Ayo Mbah Hup Hup Kasabayi Seperti Serupa Alwati Serupa Hurufnya Jumlah hurufnya Wati Itu artinya Jumlah hurufnya Paham Kasabayi Seperti Serupa Alwati Peletakannya Maksudnya Jumlah hurufnya Jadi Kalimah Isim itu Makni Sebab Serupa Dengan Kalimah Huruf Penyerupaannya Itu Ada Empat Satu Sibih Wati Dua Sibih Maknawi Tiga Sibih Niabe Empat Sibih Iftikor Penyerupaannya Kalimah Isim dengan Kalimah Kuruf Ada berapa? Satu Sibih Dua Sibih Tiga Sibih Empat Sibih 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 Bila Nulis Nanti Nuliskan Siapa? Juru Tulis sendiri Siapa Ustadz? Malika terokip Dan nanti Nyatanya Terjemahnya juga ada Mondok Menang tidak harus luruk Hidup tidak punya musuh Menang tidak harus perang Kaya tidak harus kerja Ya tidak? Ya tidak Punya istri tidak harus mencari Ya tidak? Oke Penyerupaannya Kalimah Isim dengan Huruf Itu ada berapa? Empat Sebutkan Sibih 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 Bagaimana apinya? Kasabai Wadi yifis Mecitana Walma'nawi Yifimata Wafi'una Wakaniya Gatin anil Fi'ribillah Ta'aturit Wakaktikoh Ridhusila Nandem ini Lagu ini Jauh lebih takik Dan panjang pendeknya Serasi Dibandingkan lagu yang sering kamu baca Ini lagu yang sering saya baca Kalau itu dari Jawa Timur itu He? Coba toh Coba toh Dengerin Benar Benar Kasabai Wadi yifis Mecitana Walma'nawi Yifimata Wafi'una Nanti itu Akan ada yang salah Nanti Kola mu'amadun mu'amu maliki Padahal kinyat pendek Iya gak? Padahal pendek Ya gak? Faham? Faham? Faham Maksud saya gak tahu Bidih kan Kalau nanti misalnya kan Bidih kan Wal ismu min Umu rabun Wa marani Lisabahim Lisabahim Minal hurufi mudni Pajang padanya perhatikan Hmm? Kola mu'amadun mu'amu maliki Amadu rab bila khaira maliki Iya gak? Musallian ala nabihil mustafa Wa alihil musag milihina shurafa Suna josa Kalau saya bagaimana ustad? Waduh Waduh Walolah lalari Gue gue Hmm? Paham? Wal ismu min Umu rabun Wa marani Lisabahim Min al-kurufi mudni Kansyah bagi al-wad'iyyi Fizma'i jidana Wal mana wiji Fimata wa fi guna Pajang padanya akan diperhatikan Paham tam? Singalim engkau mulia Mentola bela ilam Takafalallahu biriskih Pada siapa yang menuntut ilmu agama dengan sungguh-sungguh Ini Allah datangkan anugerah Allah datangkan Herta benda Allah datangkan Pangkat jenajat Allah datangkan Kekuasaan Allah datangkan Kerajaan Allah datangkan Sosok suami yang luar biasa Allah datangkan Sosok istri yang luar biasa Allah datangkan Sosok Kehibatan Kewibawaan Yang luar biasa Gak ada ceritanya Seorang ulama oh Hina ditengah masyarakat Gak ada Gak ada Makanya kamu yang alim Saya sengaja Anak-anak saya di atas sekolah ke KB Sekolah Dia pakai tenanan Pakai singapusinya gak Kamu pernah denger Kata itu kalau Nyuara itu Pernah Kodok ngerok Kodok ngerok Kodok ngerok Ngerok di pinggir kali Kata di pinggir sungai Gak ada, adanya itu di sawah Kodok ngerok Kodok ngerok Kodok ngerok Kodok ngerok Kata di pinggir sungai, gak ada Adanya itu di sawah Cicak-cicak di cinding Diam-diam Merayap Dia mau merayap Berarti ya gerak Berarti Diam-diam Merayap Berarti gerak Semua hapalan utak Gue anggel Hapalan ini nih Kalau sudah hebat Sama tak Ngaruhi dengan RPN saya Langsung Eksekusi Alfiyah Kemarin itu Ada Wali Santri Datang Beliau cerita Alhamdulillah Anak saya Setelah Mendo disini Saya pindahkan Masya Allah Disana langsung Diangkat menjadi Rois 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 Setres Kalimah Isim Itu Mabni Sebab Menyerupai Dengan kalimah Menyerupainya Itu ada Empat Satu Sibewati Sibewati Itu artinya Serupa Serupa Jumlah Hurufnya Biasanya Kalimah Isim Biasanya Biasanya Jumlah Huruf Jumlah Huruf Kalimah Jumlah Huruf Kalimah Kalau Isim Paling sedikit Tiga Paling banyak Tujuh Kalau VL Paling sedikit Tiga Paling banyak Enam Iya kan Kemudian Kalau Kalimah Huruf Kalau Kalimah Huruf Paling sedikit Satu Paling banyak Lima Kira-kira Yang Yang Kekhususan Dari Isim Ini Jumlah Hurufnya Berapa Ini Satu Dan Dua Kalau Tiga Isim Tiga Ada Ada VL Tiga Ada Ada Isim Tiga Ada Ada Tiga Empat Lima Enam Tiga Empat Lima Sekarang Kalimah Huruf Yang Hurufnya Tiga VL Ada Kok Tiga Empat Empat VL Ada Isim Ada Sekarang Kalimah Huruf Yang Hurufnya Lima VL Ada Isim Ada Ini Ada Kalimah Huruf Yang Jumlah Hurufnya Yelen Berapa Satu Dan Dua Paham Ada Satu Dan Dua Pilih Satu Atau Dua Paham Pilih Aku Apa Dia Jadi Hurufnya Itu Satu Sama Dua Ini Termasuk Khususannya Kalimah Huruf Kemudian Ada Isim Lulululul Paham Kok Paham Apakah Maksudnya Kok Ada Kalimah Isim Lululul Kok Jumlah Hurufnya Cuman Satu Atau Dua Berarti serupa dengan Kalimah Paham? Siapa namanya? Zivana Paham Zivana? Contoh ya, contoh ya Contoh Fisme Zitana Fisme di isim Keduanya Lafat Zitana Makanya kalau kamu cari guru Gurunya harus ilmunya selesai Dan ilmunya ujung buka kitab Menukiyai, mengajar Alfiya, buka kitab Berarti gak ngalim dia Semestinya harus hafal Dan hafalnya itu harus hafal dari Nantium 1 sampai 1002 Coba-coba Ustadz ini hafal Paham? Mumpung-mumpung kamu belum jadi Ustadz Kamu harus ngapalin dulu Paham? Sing tenanan Paham? Mana Arin? Paham? Paham? Pengen bodoh apa? Alim, rin? Alim Pengen menjadi wanita yang salihah Apa yang tidak salihah? Salihah Pengen kaya apa fikir? Kaya Caranya Modo Kudu kerasan Pengen kaya apa? Kan wajahnya santis Enggak kerasan ngerti ya? Enggak? Enggak wajahnya mencucu-mencucu Sidi ambil metode-metode Enggak kerasan Ada lafad jitana Gus-gus Hapuskan ini Ada lafad jitana Jitana Cita engkau mendatangina Kepadaku Cita engkau mendatangina Kepadaku Sarat sahnya ilmu Ilmu barokah Murid harus datang ke tempat Guru Ojo kok guru Datang ke tempat murid Enggak bener Kalau kamu Disuruh orang kaya Untuk mengkursusi Untuk menfrivati Anaknya Jangan mau Menjadikan ilmu Hina Menjadikan dirimu Hina Tidak akan berhasil Apabila ada orang Yang menghinakan ilmu Fahim-fahim Semestinya cara belajar itu Seorang murid Datang ke tempat guru Dulu itu Imam Malik Rahimahullah Pernah Datangan seorang raja Lalu Rajanya mengatakan Wahai Imam Malik Buk inggi Panjenengan Apa bahasa Indonesia ini? Buk inggi Panjenengan Rawat Wonton Dalam Kulo Supatus Maos Wata Sehingga Kulo Putra Putra Kulo Sekar Mireng Ken Apa Engkang Panjenengan Dauh Haken Bahasa Indonesia ini Bingung Buk inggi Buk inggi Apa bahasa Indonesia Imam Malik Sayukjanya Engkau Datang di tempat kami Lalu kau Bacakan Muatok Sehingga kami Sehingga kami dan Anak-anak kami Mendengar Perkataan engkau Mendengar Muatok Lalu Imam Malik Mengatakan Al-Illmu Al-Illmu Semestinya ilmu Itu didatangi Bukan ilmu Datang Ilmu itu Seperti sumur Santri itu Seperti timbu Timbu Datang ke tempat sumur Apa sumur Datang ke tempat timba Timbu datang ke tempat sumur Masa ada timbu ini Kono sumur ini melaku Makanya kalau kamu Pengen alim Luar biasa Datang ke tempat ulama Orang ke ulama Bukan Ngisi video Ini Ngamu Isu Lajat Ustaz Pengen saya aturi Ngisi Dewu-dewu Di pernikahan saya Sombong Kemeledah Aku Tidak Satu Sewu Nyik So Kecuali kalau Saya datang ke sana Kamu tidak ada Akatan-akatan Lalu kamu nuru Tidak masalah Bentom Dengerin Biasanya Yang jumlah Hurufnya Satu Atau Dua Itu kan Kalimah huruf Ini ada Kalimah Isim Jumlah Panas Kuis Dimi kamu Aku rela Berisip Ini ada Ada Cita C C itu dari Dari kata ini C A Ya enggak C Kemudian ada T Ya enggak Terus ada Nah Ya enggak Jumlahnya berapa Satu Jumlahnya berapa Dua Semestinya Satu Itu Adalah Jumlah kalimah huruf Seperti contoh Babi Bismillahirrahmanirrahim Ya enggak Paham Semestinya Yang hurufnya Dua adalah Min Paham Ustaz Apa Anu Ustaz Apa Zidun itu Serupa dengan huruf Ustaz Serupa dengan apa Kan kalimah huruf Ada Allah Ustaz Allah itu kan Hurufnya tiga Ustaz Zidun hurufnya juga tiga Kenapa Zidun ini Tidak murup Kenapa Tidak Mabni Kenapa Tidak Mabni Kan sama-sama Tiga Ustaz Ini nanti teranggi Mesti ngantuk Makanya Enggak paham Saya tadi Udah bilang Lulah tulisannya Neng Dimu Kalau Tiga Itu masih Serupa Kalau Allah itu Jumlanya Tiga Serupa dengan Isim Serupa dengan Fiil Gitu loh Tapi kalau Satu Atau Dua Pilih Aku Atau Dia Ini Ini Kekhususan Berhubung Satu Atau Dua Ini Adalah Kekhususan Makanya Apabila Ada Kalimah Isim Yang Jumlah Hurufnya Cuman Satu Jumlah Hurufnya Cuman Dua Maka Hukumnya Mabni Karena Serupa Dengan Kalimah Huruf Pantam Hukumnya 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 Isim Domir Mabni Apamu Mabni Sebab Tidak Bisa Berubah Kamu Ngerti Kalau Hukumnya Mabni Sebab Apa Serupa Dengan Kalimah Huruf Serupanya Namanya Apa Si Bewati Si Bewati Si Bewati Si Bewati Itu artinya Serupa Jumlah Hurufnya Apa Si Bewati Serupa Jumlah Hurufnya Jumlah Hurufnya Kalimah Huruf yang Khusus Ada Berapa Dua Sebutkan Satu Dua Contohkan Si Tanah Kenapa Ta Kenapa Ta Itu Mabni Serupa Dengan Kalimah Huruf Serupa Apanya Jumlah Hurufnya Namanya Si Apa Si Bewati Bagaimana Betnya Waka Dayil Wati Hibis Majjitan Mandit Paham Wal Makna Wiyyi Sibye Nomor Dua Namanya Sibye Makna Wiyyi Fimata Seperti Contoh Pada Lafat Mata Ojo Ditambah Mu Matamu Salah Fimata Pada Lafat Mata Wafi Guna Dan Pada Lafat Guna Lafat Mata Sama Guna Ini Sama Persis Dengan Maknanya Kalimah Huruf Biasanya Kalimah Huruf Menunjukkan Mana Isti Bum Azidin Koimun Apakah Zaid Berdiri Kemudian Ada Kalimah Isim Yang Menunjukkan Mana Isti Itu Namanya Serupa Di Dalam Maknanya Bahasa Arabnya Sibye Makna Wiyyi Sibye Makna Wiyyi Itu Artinya Serupa Di Dalam Serupa Maknanya Phantom Ada Lafat Mata 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 Itu Maknanya Isti Mata Itu Maknanya Kapan Biasanya Yang Menunjukkan Mana Isti Itu Adalah Kalimah Huruf Adakah Jai Berdiri Hal Ini Mananya Isti Ini Adalah Fat Mata Ada Kalimah Isim Menunjukkan Mana Isti Menyerupai Maknanya Menyerupai Maknanya Kalimah Huruf Makanya Namanya Sibye Makna Wiyyi Begitu Juga Huna Huna Itu Maknanya Adalah Isara Biasanya Yang Menunjukkan Mana Isara Itu Adalah Kalimah Huruf Kalimah Huruf Daliga 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 Kalimah Huruf Itu Biasanya Yang Menunjukkan Mana Isara Itu Huruf Jangan Antakamu Kalasati Seperti Singa Namalan Sanampan Antakamu Kalasati Seperti Singa Biasanya Yang Menunjukkan Maknanya Sibye Menyerupai Itu Adalah Itu Adalah Kalimah Huruf Kemudian Ini Ada Kalimah Isim Kalimah Isim Maknanya Menyerupai 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 Apa Menyerupai Isarohnya Kamu Seperti Singa Kamu Seperti Herimau Kamu Seperti Kata-kata Seperti Bener-bener Ini Habis Sudah Sini Paham Ini Pikiran Saya Di Ibru Akil Di Khasya Al-Quduri Di Kodil Kudud Di Al-Makudi Di Apa Itu Di Al-Asumuni Di Khasya Soban Di Ma'jam Udurus Di Ma'usu Atul Nabi Was Sari Lur 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 Sarapan Biasanya Yang menunjukkan Mana Isara Itulah Kalimah Huruf Kamu Seperti Anjing Kamu Sepertikan Isara Kamu Seperti Anjing Namanya Mana Nabi Mungkin Mananya Hitob Mungkin Mananya Tasbih Penyerupaan Guna 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 Itu Isara Guna Itu Isara Biasanya Yang menunjukkan Mana Isara Itu kan Kalimah Huruf Yang menunjukkan Mana Isara 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 Itu loh Guna Yang dalam Ke Itu biasanya Yang menunjukkan Mana Isara Isara Itu kalimah Huruf Berhubung Yang menunjukkan Makna Makna Seperti itu Ada Makna Apa Ada Makna Apa Ada Makna Istivam Itu kan Kalimah Huruf Apa Ada Makna Istivam Mata Cita Kapan Kamu Datang Itu kan Istivam Kan Biasanya Menunjukkan Makna Istivam Apa Kalimah Huruf Makanya Mata Ini Adalah Mabni Sebab Menyerupai Maknanya Huruf Namanya Sibih Maknabi Namanya Sibih Maknabi Huna Yang dalam Kini Itu kan Isara Kan Kami Kayak Asu Ini kan Isara Mengisarai Orang Kayak Anjing Mengisarai Orang Huna Yang dalam Kini Maknanya Kan Sama Maknanya Maknanya Itu namanya Apa Namanya Sibemak Nabi Maknanya Hampir sama Biasanya Yang Biasanya Menunjukkan Mana Isara 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 Itu Biasanya Huruf Paham Bagaimana Betnya Duduk Disini Duduk Disini Kan Isara Sama Sama Isara Biasanya Kalau Ada Kalimah Huruf Hmm Coba 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 Dan diserupakan Bangsa Niabah Mengganti Dari Fi'il Tanpa Pembekasan Erop Isim Fi'il Biasanya Biasanya Maksudnya Maksudnya Apa Itu Jadi Isim Mausul Mesti Membutuhkan Membutuhkan Zilah Dan Kesemuaan Bangsa Niabah Mengganti Dari Fi'il Tanpa Pembekasan Erop Ini Maksudnya Ada Apabila Ada Kalimah Kalimah Isim Fi'il Isim Fi'il Hukumnya Mabni Mabni Sebab Tidak Bisa Berubah Apa Itu Penyerupaannya Ini Adalah Niabah Mengganti Sebagaimana Niabahnya Kalimah Huruf Sebagaimana Niabahnya Kalimah Huruf Kalau Iftikor Itu Membutuhkan Membutuhkan Biasanya Kalimah Huruf Itu kan Gak bisa Berdiri Sendiri Kan Butuh Lafat Yang Dirangkai Kan Fi'il Masjid Kan Gak Mungkin Ada Fi'co Kan Gak Mungkin Harus Dirangkai Ada Isim Mausul Al-Ladi Al-Ladi Kan Gak Bisa Berdiri Sendiri Kan Maka Al-Ladi Ini Namanya Mabni Sebab Menyerupai Dalam Kebutuhannya Sama-sama Membutuhkan Lafat Yang Lafat Yang Lain Tapi Kalau Niabah Niabah Itu Seperti Isim Fi'il Amin Amin Itu kan Mengganti Mengganti Maknanya Fi'il Mengganti Maknanya Maknanya Fi'il Amin Itu kan Mengganti Maknanya Istajib Berhubung Mengganti Maknanya Apa Mengganti Mengganti Maknanya Fi'il Maka Istajib Itu Hukum Apa itu Amin Itu Hukum Mab 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 Sukun Gara Gara Mengganti Maknanya Fi'il Itu sama Dengan Kalimah Huruf Yang Juga Sama-sama Mengganti Nanti kita terangkan lagi Bismillahirrahmanirrahim Coba Apa kalimah? Jumlah Ada berapa kalimah? Ya Sebutkan Jumlah Isim V'il Isim V'il Huruf Apa isim? Nama Eh guys Pece terjemah Terjemah yang satunya Gus Nama Kan ada dua Terjemahnya ada dua Lah Alpihah kan terjemahnya ada dua kan Kalau lupa niat dan sahur puasa sawal Apakah puasa sebut Bisa dilaksanakan Wa'alaikumussalam Warahmatullahi wabarakatuh Niat Niat untuk puasa Sunnah Tidak harus diletakkan di malam hari Jadi niatnya di pagi hari Tidak apa-apa Tetap sah Begitu juga sahur Sahur itu Hukumnya sunnah Baik puasa fardu Ataupun puasa romantan Ataupun puasa sunnah Jadi tidak sahur Tidak masalah Puasanya tetap sah Percat Percat Gus Loh malang gunain Kuno Itu kemarin Kamu kan diberi dua Kemarin dikirimi terjemah Alpihah Ya apa enggak Ya Kemarin kamu kan diberi Anu toh Terjemah Alpihah Ada Ada yang kemarin Siapa kemarin Ya Kemarin Terjemahnya Alpihah kan ada dua Iya kan Iya kan Yang kemarin Pas Ada terjemah Agak panjang Siapa kemarin Sampai jumpa Watani Nanti tak ulang lagi Coba Coba Lanjut Lanjut Watani Atani kalima Isim Namanya isim Mancos Namanya isim Mancos Kenapa Atani namanya isim Mancos Akhirnya Berubah 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 Yalajima Sebelumnya Tikasro Atani Bagaimana Berubahnya Atani Atani Alamatnya Sebab Isiman Mancos Marifat 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 Sebab Marifat Siot Jamit Semjamit Anniyatu Kalimah Kalimah Isim Mecet Al-Fiyah Lagi Meneruskan Al-Fiyah Anniyatu Anniyatu Kalimah Isim Sebab Al Sebab Al Sebab Al Bagaimana Betnya Biljari Watan Bili Walli Dawa Al Wamus Nadir Lil Ismi Tam Zizun Asol Beru Ditelangkan Lali Anniyatu Murah Mamni Murah Murah Sebab Sebab Bagaimana Betnya Umin Murah Bun Wama Beni Lisa Wama Beni Mantik Anniyatu Bagaimana Berubahnya Anniyatu Eropnya Eropnya Rofa Eropnya Rofa Isim Murah Adalah Isim Yang Selamat Min Shabayil Harfi Dari Dari Penyerupaan Huruf Ke Ardhin Was Suma Kok Sama Suma Harukatnya Salah Iya Enggak Apa Murah Bisa Berubah Kenapa Isim itu Murah Sebab Tidak Serupa Dengan Kalima Huruf Contohkan Ardhin Suma Ardhin Itu Eropnya Kelihatan Kalau Suma Eropnya Dikira Kirakan Ardhin Bagaimana Perubahnya Suma Bagaimana Perubahnya Suma 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 Phantom Apa Murah Bisa Berubah Kenapa Kalima Isim itu Murah Sebab Tidak Serupa Dengan Kalima Murah Contohkan Ardhin Suma Bagaimana Perubahnya Pertama Min Saba Yil Ardhin Ardhin Was Suma Bagaimana 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 Kami itu Jangan banyak Pikiran Pikiran Yang fokus Satu titik Apa Ustaz Cinta Sama Saya Bagaimana Cara Mencintai Ustaz Cara Mencintai Saya Samina Wato nah, taat jemaah saya saya gak mau tahu tentang terjemahnya aku nama terjemah malah ngeluh kenapa ngeluh? banyak yang keliru kenapa banyak keliru? gak cocok dengan pikiranku, ya gak? karena kalau gak cocok ya kalau gak cocok, ya gak cocok karena cocok karena pikiran wafilu amrin wafil madi dunia hukumnya mabni fiil madi hukumnya? mabni fiil amrinya? hukumnya? mabni kalimat fiil yang selama-lamanya semuanya mabni ada iya semuanya madi ama bagaimana pikirnya? wafilu amrin wa mudik dunia mandir wa'a robu mudorian fiil yang murof adalah fiil mudori fiil yang murof fiil mudori in ariya dengan syarat ariya itu artinya telanjang in ariya ariya itu artinya sepi dengan syarat in ariya dengan syarat min nuni taukidin mubashirin sepi dari non taukin mubashir wa min nuni inasin dan non jama inas contohnya yarukna manbutin contohnya yarukna phantom enak fiil ada dua semuanya muram magni muram fiil ada dua semuanya magni muram apa magni apa muram fiil yang magni ada tiga bagi ranggenau semuanya fiil yang magni permanen ada dua sebutkan bagaimana bagaimana fiilnya ini magni nya permanen selama-lamanya di bandaraya magni di terminal magni di stasiun magni di sampingnya mbak vera ya magni itu namanya permanen tapi ada kalimah fiil itu kadang muram kadang magni namanya fiil mudori fiil mudori kebanyakan muram magni muram fiil mudori muram dengan syarat sepi sepi dari non-taukin dan non-jamainas sepi artinya itu tidak ada tidak dimasuki dengan syarat tidak kemasukan non-taukin dan non-jamainas bagaimana bagaimana berikutnya patang puluh di norak katam jadi ini apa ini lagi esok kamu 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 berdasar bermarib berisak jam 10 sampai jam 12 berjam 12 semaput pentam ania itu kalimah isim apa isim nama ania itu kalimah isim sebab al bagaimana pennya bagaimana bagaimana bangun 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 kita teman lama ini menurut bali teman kembali sebab pang teman 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 tulis-tulis kanjir beban kabu ya, paham? pikir yang gendai, raso ngerubah doso ya ranggenai aku jalan-jalan di pantai ke utuh yang udah rasin aku yang ngisih, tapi ya asemok padahal jalan-jalan ku jana jumat ngomong di jumatan tapi aku mentuk ke utuh jalan-jalan di pinggir pantai nyata tapi di ngerti doso udah di ngerti mubadir kalau saya ngomong fi'il yang maafnya ada tiga, sebutkan mandi munduri amat bagaimana bednya dibaca semua ciri-ciri sampai sini, paham? fi'il yang muro fi'il apa? fi'il munduri mana bednya? warobu munduri an bolo fi'il munduri muro fi'il dengan syarat tidak bertemu dengan nontauke dan nontauke dan nontauke dan nontauke dan nontauke bagaimana bednya? wa'a robu munduri an in aria min nuni tau fi'il mubadir mubadir mi'madir mubadirática kalimah 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 itu ada yang murah pada makni kalimah yang murah pada dua kalimah yang murah pada dua sebutkan isem fi'el isem fi'el kalimah khuram selama lamanya makni kalimah khuram selama lamanya makni bagaimana belinya dengerin dengerin wal aslu makni yang asli wal aslu yang asli fi'el makni dalam kemakniannya kalimah khuram ayyusakana adalah makni sukun kalimah khuram yang asli makninya sukun sedangkan fatkah, kasroh, domah adalah niyabah paham niyabah? mengganti maksudnya misalnya kurang ngunuh sehingga asli sehingga asli maksudnya misalnya begini kalimah khuram yang paling banyak makni sukun kalimah khuram selama lamanya? makni makni yang kalimah khuram ada? sebutkan yang paling banyak makni apa? bagaimana berinya? aslu fi'el makni yang dosa karena makni makni yang kalimah khuram ada? empat sebutkan sekol, fatkah, kata, domah wamin hudu fatchen ada yang makni fatkah wadu kasren ada yang makni kasroh wadom dan domah wamin hudu fatchen wadu kasren wadom domahnya ngawur disukun nih disukun diganti disukun diganti disukun kak aina aina mabni fatca amsi mabni kasroh haitu mabni domah wasan ikunu kam yang sukun contohkan? kam mablinya kalimah khuram ada? makni sebutkan sukun fatchen kasroh domah bagaimana berinya? wal aslu fi'el makni iya yusakana wamin hudu fatchen wadu kasrin wadom ka aina amsi aisu sakhin nukan kamu kalau seneng ini cepet ngealih dan cara menghapal ngecepe dia lu wapil langsung sambilan ahli alfiyah sejurumiah kayak kesewen mikir yang kena kamu datang ke pondok lulus kuliah api jurnya setahun eh rasanya sukses eh mustad mau tanya ya mustad kan mikirnya kan ruwak mulit mustad kan gak buta berpikir kalau dinikmati menjadi lazat ya gak? seperti ini lu si nabil menikmati setoran pada akhirnya cepet wah mau orang tahu safina rakatam pikiran kenal moco bu isi isi apa itu kenal warof awan najbac alam e obah lismin wafihlin nawulan ahab warofa erop rova wanesbah erop nasob icalan erop jadikan menjadi erop lismin pada isim wafihlin dan fiil nawulan ahab seperti contoh lan ahab erop rova erop nasob itu bisa masuk pada erop apa pada kalimat apa isim fiil apa erop perubahan akhir kalimat disebabkan beberapa amir yang masuk di dalam lapat atau kira-kiranya erop ada dua empat erop ada empat sebutkan rova nasob jadjajam makanya sebelum ngaji apa ngaji alvia ngajinya ngaji arpain dulu jadi paham kalau seperti ini kan kita kan tinggal plek 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 erop ada empat sebutkan rova nasob jadjajam erop yang masuk pada kalimat isim ada erop rova nasob jadjajam rova nasob jadjajam masuk pada kalimat isim rova nasob jadjajam fi fiil oke coba ini erop yang bisa masuk isim sama fiil erop apa rova nasob rova isim fiil nasob isim fiil kalau erop yang hanya pada masuk pada kalimat isim erop jadjajam yang hanya masuk pada erop fiil erop jadjajam pentom erop yang bisa masuk pada kalimat isim dan fiil erop ada ada dua sebutkan rova nasob bagaimana bernya warop warop awahan nasob alat erop isim naf 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 maaf 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 isim kod khusisa dikhususkan biljari dengan huruf jer huruf jer khusus masuk pada kalimat isim paham kod khusisa kama kod khusisa seperti dikhususkan rikaf jadjajam dengan jadjjim erop yang khusus masuk pada kalimat heil erop jadjim erop yang masuk pada kalimat isim erop jer erop jer khusus masuk pada kalimat isim erop jadjim khusus masuk pada kalimat bilj bagaimana widnya kod khusisa bercari kama kod khusisa bercari kod khusisa jadjima buah panggil sudah berapa nandam ini berapa nandam berapa nandam 24 24 kan kurang siji saya tidak kata sampai 25 orang itu alfiah wiki mondok wenaipun kita jiri-jiri percaya gak disini kreatis orang terima kreatis kreatis kamu itu so mamanya saya dulu di almubarak nyampe orang kenapa saya menemukan kiai seperti panjangan baru kali ini sementara anak saya sudah 6 so mamanya saya masih bujangan kiai saya akan datang di almubarak bareng kuwiwi seneng kini malah kepingin boyong kalau mau dua sana-sana itu kesuen disini cepat cepat apa-cepat cepat kawin kamu gak bisa khawatir mikir suami atau istri sudah ada yang mikirin ya gak siapa ustad gusti Allah ya gak tolong karena gusti Allah menungso menungso sangat merugikan kurang siji kurang siji farfa bidomin alamat yang asli herop rofa adalah domah benar benar wan siban fatshar alamat aslinya nasob adalah fatsha wajur kasron alamat aslinya herop cair adalah kasro seperti contoh dikrolahi abdahu yasur dikrolahi ingat kepada Allah abdahu kepada hambanya dikrolahi ingatnya Allah abdahu kepada hambanya yasur yasuru 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 gak ngerti ya sepokok ingin coba coba ratanya coba ratanya lagi coba apa herop perubahan akhir kalimat disebarkan beberapa yang masuk herop ada herop sebut herop yang bisa masuk pada kalimat isimada sebutkan rova nasob herop yang khusus herop yang bisa masuk pada isim dan biil ada sebutkan rova nasob bagaimana abdanya warof awan nasbet alan erop aslinya camu itu laki minggu situs israeli herop yang khusus masuk pada kalimat isim herop 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 yang masuk pada kalimat Bagaimana fitnya? Kurang sisi, kurang sisi Nah ini lebih jajemnya sukun Alamat aslinya Erop jajem Sukun Selain 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 Yang telah disebut diatas Yang nubu namanya Namanya alamat Niyabah Namu Jaa aku bani namir Jaa datang Aku bani namir Saudaranya bani namir Tradisi Arab itu Paham? Coba Alamatnya Erop ada Dua Alamatnya Erop ada Dua Sebutkan asli Niyabah Asli Niyabah Yang asli ada Empat Sebutkan Alamat aslinya Eroprofa apa? Dua Sebutkan Alamat aslinya Eroprofa apa? ingen主 Yasur terus Terus diaphragm wagim gitane Mandek mandek wuj animation Ag сказала madek gwa 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 bened Alamatnya Erop itu ada yang asli Ada yang niaga Yang asli ada Empat Erop rova aslinya apa Masuk Baga Bagaimana fitnya Selain alamat asli namanya Alamat niaga Selain alamat asli namanya Alamat niaga Alamat niaga Sebutkan Alamat niaga Selain alamat asli namanya Bagaimana fitnya Selain alamat asli namanya alamat Bagaimana fitnya Coba lihat 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 Anniyatu kalima Isim Apa isim Apa fiil Apa khurup Kumpulnya isim fiil khurup namanya Kalim Kalim Kumpulnya isim fiil khurup namanya Kalim Bagaimana fitnya Tapi lonceng mahar Kumpulnya isim fiil khurup namanya Mufrautnya kalim Namanya Kalim Apa kalim Apa kalim Apa kalim 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 Lebih umum Bagaimana fitnya Wajidu Kalim Kalim Kadang-kadang kalam Dinamakan Kalim Contohkan Kalim Kalim Bagaimana kalim Yang Bagaimana 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 era Bagaimana Bagaimana Erop Sebutkan Rob Erop yang Masuk pada kalim Isim ada Ada Tiga Sebutkan Erop Yang bisa masuk pada kalim Isim dan fiil Ada Ia Sebutkan Bagaimana fitnya Kalimah isim ada Sebutkan Bagaimana apetnya Kalimah isim itu Gara-gara Gara-gara apa Tidak serupa dengan kalimah Bagaimana apetnya Kalimah huruf itu Tidak bisa berubah Kalimah huruf itu Serupa dengan kalimah Huruf Bagaimana apetnya Penyerubahan kalimah isim Dengan huruf Ada Sebutkan Bagaimana apetnya Bagaimana apetnya Caranya dibisikin terus Caranya dibelai terus Sesulit apapun dia Pasti akan mudah Sekeras apapun dia Akan lunak Ya enggak Dan kamu itu punya istri Judis Jumadaan kamu tinggal ke Malaysia Yo saya judis Kadang-kadang kamu tinggalkan 3 tahun Pulang hamil 4 bulan Herak gano Persis santri Pelajaran sulit Jumadaan malah males 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 Lagimnya kelekitab Enggak mau menghapalkan Yang baru-baru Tembuskan erbain Tembuskan erbain Yompe alvia Salah isopo Amin Paham guys Tak tuduh iwe Paham Apalan Nanti Apa Ini nanti saya beli kitab Minimal 25 nandom Ya Semuanya Santri anyar Yo 25 nandom Santri kawak Yo 25 nandom Loh kok sama ustaz Namanya gak adil Loh nak makan We sama Loh kok We makan mushandel Kamu itu Siapa yang sulit Ada yang sulit Ngacong-ngacong Pelajarannya yang sulit Siapa Mudah kan Sulit banggak ning Enggak Bener Insya Allah Ya dia Insya Allah Sini dulu nanti jam 10 ngaji lagi Oh kadang-kadang jam 9 Oh kadang-kadang jam 10 Terserah saya Subhanallah